melihat yang mulia pedang menelan pil panjang umur, hati semua orang tertuju pada mulut mereka. Belum lagi prajurit lainnya, bahkan Yufei, Shen Jingkyu, tetua kesembilan dan yang lainnya melebarkan mata mereka. Karena mereka juga tidak mengetahui apa efek dari pil panjang umur. Hanya Lin Xuan yang memiliki wajah percaya diri saat dia berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Seluruh aola sangat sunyi, semua orang berhati-hati, tidak berani merusak atmosfer. Bang, bang, bang. Tiba-tiba, suara yang dalam terdengar di ruang sunyi ini. Itu seperti bel pagi, genderang sore, guntur yang teredam. Mata semua orang membelalak karena mereka menyadari bahwa suara itu berasal dari tubuh yang mulia pedang. Tubuh pedang yang mulia yang layu dan kurus berangsur-angsur menjadi lebih kuat. Rambut layu yang rontok juga tumbuh kembali, dan semuanya menjadi rambut hitam. Kulit lamanya menjadi halus seperti bayi. Aura kematian yang kental menghilang dan digantikan oleh kekuatan hidup yang agung. Yang mulia pedang telah terlahir kembali. Semua orang tercengang saat melihat pemandangan ini. Mereka tidak berani membayangkan bahwa seseorang yang suatu waktu akan meninggal akan diremajakan dan menjadi lebih kuat kembali. Ini adalah hal yang menantang surga, tapi itu benar-benar terjadi di depan mata mereka. Orang-orang di Villa Dewa Pedang semakin bersemangat, terutama Villa Master Sia. Seluruh tubuhnya gemetar karena kegembiraan. Mustahil. Ini tidak mungkin. Aku pasti sedang bermimpi. Di bawah, wajah para prajurit keluarga Duan berubah drastis, terutama Duan Li. Wajahnya gelap dan dipenuhi keputus asaan. Dia tidak percaya bahwa sebenarnya ada seseorang yang bisa melawan surga dan merebut kehidupan. Sial, pil macam apa itu? Bagaimana dia bisa memiliki harta karun sebesar itu? Duan Li hampir menjadi gila. Selain kaget, dia dipenuhi dengan keputus asaan. Karena dia lebih unggul sebelumnya, tapi sekarang dia dipukuli sampai babak belur oleh Lin Suan. Setelah Yang Mulia Pedang Puli, dia pasti akan bekerja sama dengan Lin Suan dan yang lainnya. Keluarga Duan mereka tidak akan punya peluang sama sekali. Tidak hanya itu, jika Lin Suan masih memegang pil panjang umur di tangannya, maka tidak hanya Villa Pedang Dewa, namun semua kekuatan lain di benua Tian Wu akan berebut untuk mendapatkannya. Karena setiap kekuatan besar memiliki ahli yang tiada taranya yang akan mati. Orang-orang itu tidak mau mati. Untuk meningkatkan nasib mereka, mereka akan melakukan segala macam hal gila. Tidak, kita harus membunuhnya. Duan Li menyadari bahwa masalah ini sudah diluar kendali mereka. Lin Suan telah menjadi musuh keluarga Duan yang tiada taranya. Berapa banyak orang yang kami kirim untuk membunuh Lin Suan kali ini? Duan Li bertanya. Kami memiliki yang mulia surga ke-9 di pihak kami. Kami memiliki 10 yang mulia surga ke-8 dan 30 yang mulia surga ke-7 bersama kami. Sisi keluarga Sen seharusnya sama. Dua yang mulia tingkat 9 dan yang mulia tingkat 28 sudah pasti cukup untuk membunuh Lin Suan dan yang lainnya. Tetua Duan Li Suan. Tidak cukup. Segera minta orang-orang itu menggandakan jumlahnya. Kali ini, kita harus membunuhnya. Kita tidak bisa membiarkan dia lolos. Li, Li Li He, Li Sli, Li Tu. Ekspresi Duan Li sangat ganas. Kali ini, dia harus membunuh Lin Suan. Saat Duan Li merencanakan pembunuhannya, yang mulia pedang telah menyelesaikan transformasi kelahirannya kembali. Dia tampaknya berada dalam kondisi yang lebih baik daripada saat dia memasuki alam rahasia langit tersembunyi. Dia meraung panjang, dan aura menakutkan menyebar. Kekuatannya seperti lautan luas, yang akan menghancurkan kehampaan. Ini, alam mulia surga ke-9. Ya Tuhan, itu adalah aura surga ke-9. Sungguh luar biasa. Semua orang terkejut. Mereka tidak menyangka pil panjang umur benar-benar membantu yang mulia pedang pulih dan meningkatkan kultifasinya. Yang mulia pedang telah jatuh ke alam yang mulia surga ke-7, tetapi sekarang dia telah pulih ke alam yang mulia surga ke-9. Meskipun dia tidak bisa dibandingkan dengan puncaknya, dia masih sangat kuat. Paman bela diri, bagaimana perasaanmu? Vila Tuansia bertanya dengan cemas. Kekuatanku sudah pulih banyak, dan aura kematian di tubuhku telah dihilangkan. Memang, aku bisa hidup sekitar 30 tahun. Suara yang mulia pedang terdengar keras dan jelas. Ledakan. Begitu kata-kata ini diucapkan, semua orang terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa pil benar-benar bisa memperpanjang umur seseorang hingga 30 tahun. Ini benar-benar menantang surga. Untuk sesaat, semua orang menatap linsuan dengan mata merah. Pada saat ini, Yang Mulia Pedang membungkuk kepada linsuan. Tuan Mudalin, terima kasih telah menyelamatkan hidupku. Yang Mulia Pedang Senior, kamu terlalu sopan. Linsuan tersenyum dan menghela nafas lega. Akhirnya sebuah batu besar terangkat. Sekarang setelah Yang Mulia Pedang disembuhkan, Vila Pedang Dewa pasti akan memihaknya. Tidak hanya itu, berita tentang pil panjang umur akan menyebar ke seluruh benua Tianwu. Pada saat itu, akan ada banyak kekuatan besar yang berbondong-bondong mendatanginya, ingin bekerja sama dengannya. Inilah yang pada akhirnya dia inginkan. Benar saja, setelah Yang Mulia Pedang mengatakan itu, orang-orang di sekitarnya menjadi gila dan mengajukan pertanyaan. Tuan Mudalin, apakah pil panjang umur akan muncul di pelelangan? Tuan Mudalin, berapa banyak pil panjang umur yang Anda miliki? Berapa harganya? Bolehkah aku membelinya sekarang? Tuan Mudalin, saya adalah pemimpin sekte dari sekte Api Bumi. Bagaimana kalau kita berteman? Saya Penatua Agung dari sekte Air Surgawi. Bisakah saya bekerja sama dengan Tuan Mudalin? Segala jenis suara terdengar, orang-orang ini semua ingin membeli pil panjang umur dan bekerja sama dengannya. Dalam sekejap, seniman bela diri dari berbagai kekuatan di Aula Utama bergerak. Duan Lidan yang lainnya benar-benar terlupakan. Bahkan orang-orang dari Vila Dewa Pedang mengabaikan mereka. Melihat pemandangan itu, bahkan Penatua Jiu, Sen Jingkyu dan Yufei tersentak. Mereka tidak menyangka satu pil pun akan menimbulkan keributan seperti itu. Mereka semua adalah para tetua dan senior terkemuka dari berbagai negara besar. Kini, dia seperti disuntik darah ayam. Sangat sulit untuk dibayangkan. Lin Suan melambaikan tangannya dan meminta kerumunan untuk tenang. Semuanya, hari ini adalah pesta ulang tahun Vila Master Sia. Ini bukan saat yang tepat untuk membicarakan kerja sama. Namun, saya dapat memberitahu Anda bahwa pil panjang umur pasti akan muncul di pelelangan. Jika Anda ingin membelinya atau membicarakan kerja sama dengan saya, kita akan bertemu di pelelangan pada hari kelima bulan depan. Mendengar itu, masa kembali heboh. Mereka memutuskan bahwa meskipun harus mempertaruhkan nyawa, mereka harus menghadiri pelelangan pada hari kelima bulan berikutnya. Setelah itu, pelelangan dilanjutkan. Lin Suan dan yang lainnya dengan hormat diminta pergi oleh Dewa Pedang Vila. Swat Honorable dan Vila Master Sia pergi pada saat yang bersamaan. Di ruang rahasia, semua petinggi Vila Pedang Dewa, Lin Suan dan yang lainnya duduk. Tuan Mudalin, berkat pil Anda, saya bisa hidup selama 30 tahun lagi. Pedang yang terhormat berterima kasih. Master Vila Sia berkata, kamu bukan hanya dermawan paman bela diri, tapi kamu juga dermawan Vila Pedang Dewa. Jangan khawatir, kami akan memberikan dukungan penuh kami, Tuan Mudalin. Aku lega mendengarnya dari Yang Mulia Pedang dan Master Vila Sia. Lin Suan tahu bahwa dia telah mencapai tujuannya. 1272. Selanjutnya, Lin Suan tinggal di Deity Swat Vila selama beberapa hari lagi. Pertama, Dewa Pedang Vila ingin mengucapkan terima kasih dan memperlakukannya dengan baik. Selama periode waktu ini, Yang Mulia Pedang ingin berdebat dengan Lin Suan. Daripada berdebat, itu lebih merupakan pertukaran dan penyampaian pengetahuan. Bagaimanapun, Yang Mulia Pedang adalah raja setengah langkah saat itu dan Lin Suan telah menyelamatkan hidupnya. Oleh karena itu, dia ingin memberikan Pedang Dao miliknya kepada Lin Suan. Seseorang harus mengakui bahwa Yang Mulia Pedang memang seorang ahli yang tiada taranya. Beberapa pengalamannya dalam Pedang Dao telah mencerahkan Lin Suan. Meskipun pertukaran antara keduanya hanya berlangsung selama 2 hingga 3 hari, itu setara dengan 2 hingga 3 tahun budidaya untuk Lin Suan. Dengan kata lain, hanya dalam 3 hari, budidaya Pedang Dao Lin Suan telah meningkat. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah dia duga. Tak hanya itu, ada hal lain yang membuatnya semakin bahagia. Vila Master Sia telah mengundangnya untuk memahami bekas luka pedang yang ditinggalkan oleh Raja Pedang Besi. Tidak diragukan lagi ini adalah kabar baik. Ketika Duan Li mengeluarkan patung kayu itu, Lin Suan juga tergoda. Bagaimanapun juga, bekas luka pedang yang ditinggalkan oleh seorang raja sangatlah berharga. Jika dia bisa memahami satu atau dua di antaranya, itu pasti akan sangat bermanfaat bagi pedang Dao miliknya. Lin Suan tidak menyangka bahwa Vila Master Sia akan mengundangnya untuk memahami bekas luka pedang bersama. Tentu saja, dia tidak akan melewatkan kesempatan bagus seperti itu. Oleh karena itu, dia segera memasuki pavilion pedang dan mulai memahami 3 bekas luka pedang bersama dengan Yang Mulia Pedang dan Master Vila Sia. Saat Lin Suan sedang memahami dan berkultifasi, klan Duan di luar sangat cemas. Sial, sudah 5 hari. Kenapa dia belum keluar? Mungkinkah anak itu melarikan diri secara diam-diam? Wajah beberapa tetua muram. Mustahil, semua jalan kembali ke alam darah telah kita segel. Selama anak itu muncul, kita pasti bisa menemukannya. Mari kita tunggu sebentar lagi. Ku rasa mereka tidak akan pergi secepat ini. Lagi pula, mereka harus mendiskusikan kerjasama dengan Deity Suat Vila. Duan Li mengertakkan gigi. Huh, sebagus apapun diskusimu, aku khawatir tidak ada gunanya. Orang mati tidak butuh kerjasama. Kali ini, aku harus menangkapnya. Buat dia berlutut dan bersujud padaku 10 ribu kali. Kalau begitu, aku akan menyiksanya perlahan sampai mati. Kedua bersaudara, Chen He dan Chen Yuan, juga datang. Ada juga dua tetua, semuanya datang. Mereka sangat ganas. Sebelumnya, mereka dipaksa bersujud di depan semua orang oleh Lin Suan, yang kakinya patah dan diusir. Hal ini menyebabkan mereka kehilangan banyak muka, sehingga mereka tidak ragu-ragu menggunakan harta surgawi untuk segera pulih dari luka-luka mereka. Kemudian, mereka memimpin ahli klan mereka dan bersumpah untuk membunuh Lin Suan untuk menghilangkan kebencian di hati mereka. Dapat dikatakan bahwa skala perburuan ini luar biasa besarnya. Duan Lidan yang lainnya yakin bahwa yang mulia surga ke-9 pun tidak akan bisa melarikan diri. Sementara Duan Lidan yang lainnya mengepung dan membunuh Lin Suan, seluruh benua langit bela diri berada dalam hirup pikuk. Berita tentang ramuan panjang umur menyebar dengan cepat ketika para ahli bela diri dari berbagai faksi pergi. Segera, seluruh benua mengetahuinya. Itu adalah jenis obat ilahi yang dapat menentang langit dan merenggut kehidupan. Itu memungkinkan pedang yang mulia yang sekarat untuk kembali normal dan bahkan meningkatkan umurnya sebanyak 30 tahun. Ini seperti batu berat yang mengguncang seluruh benua langit bela diri. Semua orang jadi gila, terutama generasi tua. Umur mereka tidak banyak lagi, tapi sekarang ada harapan di depan mereka. Lin Suan. Itu adalah Lin Suan lagi. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa pil obat yang begitu berharga juga akan datang dari Lin Suan. Selanjutnya akan dilelang bulan depan bersama dengan Old Time Tea. Seluruh benua langit bela diri segera menjadi gila. Ahli bela diri yang tak terhitung jumlahnya berangkat ke alam darah. Mereka harus mendapatkan hak untuk dilelang. Satu pil obat telah menyebabkan seluruh benua menjadi gila. Ini mungkin sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Itu bukan hanya para ahli bela diri biasa. Bahkan keluarga raja, kecuali keluarga raja, semuanya bersemangat. Banyak ahli generasi tua yang mengeluarkan perintah bahwa mereka harus mendapatkan ramuan panjang umur bagaimanapun caranya. Tentu saja, selain keluarga Duan, tidak ada yang ingin membunuh Lin Suan. Bagaimanapun, Lin Suan adalah tuan muda Istana Dewa Perang. Jika Lin Suan dibunuh, faksi Lin Zan di Istana Dewa Perang akan menjadi gila. Oleh karena itu, keluarga lain hanya berharap mendapatkan ramuan panjang umur di pelelangan atau bekerja sama dengan Lin Suan. Namun, keluarga Duan berbeda. Ketika mereka mendengar berita itu, mereka segera mengirimkan pembunuh yang tak terhitung jumlahnya untuk membunuh Lin Suan. Ramuan panjang umur ini terlalu menantang surga. Itu cukup untuk menghapus semua kelebihan yang mereka miliki sebelumnya. Oleh karena itu, mereka harus menangkap Lin Suan. Mereka bahkan ingin mendapatkan resep ramuan panjang umur. Jika mereka bisa mendapatkan resep dan mengendalikan ramuan panjang umur, mereka bahkan bisa mengendalikan seluruh benua langit bela diri. Faksi Lin Zan dari Istana Dewa Perang, serta dekan Suan dan yang lainnya dari Akademi Bela Diri Abadi, tentu saja tahu betapa kuatnya ini. Oleh karena itu, mereka semua mengirim ahli ke Deity Swat Manor untuk membawa Lin Suan kembali. Lin Suan tinggal di Gunung Pedang Dewa untuk memahami tiga bekas luka pedang. Harus dikatakan bahwa seorang raja terlalu kuat. Hanya ada tiga jiwa pedang, tetapi mengandung banyak sekali perubahan. Itu sangat misterius. Lin Suan, yang mulia pedang, dan Villa Master Xia belajar selama tiga hari, tetapi mereka masih belum bisa sepenuhnya memahaminya. Namun, Lin Suan menggunakan jiwa pedang naga besar untuk mensimulasikan tiga bekas luka pedang. Dia menghafalnya dalam-dalam di dalam hatinya. Dia tidak bisa terus memahaminya di sini. Dia harus pergi. Melalui Bislef Seal, dia mengetahui dari Falcon bahwa keluarga Duan telah mengirimkan sejumlah besar ahli untuk membunuhnya. Oleh karena itu, dia harus segera pergi. Melihat yang mulia pedang dan Master Villa Xia belum terbangun dari pemahaman mereka, Lin Suan tidak mengganggu mereka. Sebaliknya, dia meninggalkan Villa Gunung Pedang Dewa setelah memberi tahu Tetua Agung. Lin Suan tidak segera pergi. Sebaliknya, dia menggunakan teknik rahasia pedang darah untuk membuat klon dan dengan cepat melayang ke langit. Tubuh aslinya membawa Shen Jingkyu dan Tetua Kesembilan, Yufei, dan segera pergi bersama. Kekuatan Lin Suan telah meningkat pesat. Oleh karena itu, klonnya juga menjadi lebih kuat. Meskipun kekuatan bertarungnya tidak sebaik miliknya, kecepatannya tidak lebih lambat dari miliknya. Klon itu seperti cahaya pedang meteor, terbang cepat di udara tanpa ada penyembunyian apapun. Tujuannya adalah untuk menarik perhatian keluarga Duan. Benar saja, tidak lama kemudian, para prajurit keluarga Duan yang sedang menyergap melihat sosok di langit. Anak yang mana, anak itu keluar. Ketika prajurit keluarga Duan melihat sosok itu, mereka langsung gembira. Namun, Duan Li mengerutkan kening, mengapa dia sendirian? Di mana orang-orang di sekitarnya? Tuan muda, mungkinkah ini jebakan untuk memancing kita pergi? Beberapa tetua keluarga Duan juga curiga. Itu mungkin saja, Huff. Anda ingin memancing kami pergi dengan trik kecil seperti itu. Anda pasti sedang bermimpi. Kirimkan beberapa orang untuk mengalahkan sosok itu. Terlepas dari apakah itu asli atau palsu, bunuh dia. Sisanya, cepat cari tempat lain. Setelah Anda menemukan Lin Suan dan teman-temannya, segera lapor kembali. Ya, segera, prajurit yang tak terhitung jumlahnya bergegas ke langit. Beberapa mengejar sosok di langit sementara yang lain dengan cepat mencari di sekeliling. 1273 Rencana Duan Li telah dipikirkan dengan matang dan komprehensif. Namun, dia melewatkan satu hal, yaitu kecepatan klon di langit. Seniman bela diri biasa tidak dapat mengejar mereka. Bahkan seorang terhormat tingkat 8 tidak akan bisa mengejar ketinggalan dengan segera. Segera, berita datang kembali. Tuan muda, ini tidak bagus. Mereka terlalu cepat. Kita tidak bisa mengejar ketinggalan. Tidak bisa mengejar ketinggalan. Duan Li dan para tetua lainnya berdiri. Kita bahkan tidak bisa mengejar kehormatan tingkat 8. Kita tidak bisa mengejar ketinggalan untuk saat ini. Mendengar ini, wajah Duan Li menjadi gelap. Apa yang terjadi? Benarkah? Tetapi bagaimana dengan orang-orang di sekitarnya? Mereka mungkin tetap tinggal di Villa Pedang Dewa dan tidak pergi. Seorang penatua menebak. Tidak mungkin, aku tidak percaya. Duan Li menggelengkan kepalanya. Namun, para tetua di sekitarnya menghela nafas. Aku juga tidak percaya. Namun, itu tidak mungkin klon. Mengesampingkan apakah dia bisa membuat klon, kecepatannya bukanlah sesuatu yang bisa dicapai oleh orang biasa. Lebih baik membunuh secara tidak sengaja daripada membiarkan seseorang pergi. Tetua, terserah kamu. Duan Li berbalik dan berkata dengan hormat kepada sebuah sosok. Sosok itu dari tadi duduk bersila dan tidak mempedulikan keadaan di sekitarnya. Mendengar perkataan Duan Li, orang itu membuka matanya. Tiba-tiba, aura kuat menyebar. Sesaat kemudian, sosok itu menghilang dalam sekejap. Melihat ini, Duan Li mencibir lagi, Huff, aku tidak percaya kamu bisa melarikan diri dari tetua tingkat sembilan. Dua jam telah berlalu, namun masih belum ada kabar dari tetua tingkat sembilan itu. Hal ini membuat Duan Li dan yang lainnya cemas. Sial, bagaimana ini mungkin? Bocah tingkat ketujuh sebenarnya bisa begitu cepat sehingga bahkan seorang terhormat tingkat sembilan pun tidak bisa mengejarnya. Semua orang kaget dan cemas. Jika itu benar-benar linsuan, situasinya akan buruk jika dia melarikan diri. Sementara mereka menunggu dengan cemas, barisan kecil di samping Duan Li tiba-tiba menyala dan menyala. Ada berita. Melihat ini, Duan Li dan yang lainnya terkejut. Kemudian, mereka dengan cepat mengaktifkan susunannya. Saat berikutnya, sebuah suara datang dari barisan. Klon, itu palsu. Sial, itu benar-benar tiruan. Duan Li mendengus dingin. Namun, jangan coba-coba membodohi saya dengan trik sekecil itu. Semuanya, dengarkan. Cari sekuat tenaga. Bocah itu pasti tidak lari jauh. Segera, semua orang mulai bergerak. Di sisi lain, linsuan dan yang lainnya bergerak cepat. Mereka tahu bahwa seorang doppelganger tidak bisa bersembunyi lama-lama, tapi akan sangat bermanfaat bagi mereka jika mereka bisa mengulur lebih banyak waktu. Benar saja, selama setengah hari ini, mereka aman dan sehat. Tidak ada yang datang untuk mencari mereka. Namun, setengah hari kemudian, banyak sosok muncul di sekitarnya. Sepertinya klonnya telah terlihat. Ekspresi linsuan sangat serius. Tuan muda, jangan khawatir. Selama saya di sini, saya tidak akan membiarkan orang-orang itu menyakiti Anda sedikitpun, kata tetua kesembilan dengan suara yang dalam. Linsuan mengangguk. Dia mempercayai kekuatan tetua kesembilan. Bagaimanapun juga, tetua kesembilan adalah yang mulia dari surga kesembilan. Dia mengkhawatirkan Sen Jingkyu dan Yufei. Sen Jingkyu baru saja menerobos ke alam yang mulia, jadi dapat dikatakan bahwa dia tidak memiliki banyak kekuatan tempur sekarang. Kiwer, ikuti aku baik-baik nanti. Jangan takut, kata Linsuan lembut. Ya, aku tahu, kakak Linsuan akan melindungiku. Sen Jingkyu mengangguk. Linsuan mengusap kepalanya, lalu menatap Yufei. Ikuti aku dari dekat nanti. Jangan menyerang. Baiklah, kakak Suan. Yufei juga mengangguk setuju. Ayo pergi. Pada saat berikutnya, cahaya kuat melonjak keluar dari tubuh Linsuan dan tetua kesembilan. Itu menyelimuti Sen Jingkyu dan Yufei, dan mereka terbang dengan cepat. Keduanya seperti kilat. Mereka sangat cepat. Namun, ada semakin banyak orang di sekitar, jadi tidak butuh waktu lama bagi Linsuan dan yang lainnya untuk menemukan mereka. Di sana, aku menemukannya. Seru seorang seniman bela diri. Segera, seniman bela diri terdekat bergegas menuju Linsuan dan yang lainnya. Bahkan ada seniman bela diri yang menembakkan sinyal suar untuk memanggil mereka. Huff. Tetua kesembilan mendengus dingin. Segera, aura menakutkan muncul dari tubuhnya. Sebuah kekuatan yang dapat merobohkan gunung dan menjungkir balikan lautan menembus langit dan bumi. Segera, seluruh langit membeku. Para seniman bela diri dan sinyal suar yang terbang ke langit semuanya hancur dalam sekejap. Ini adalah kekuatan yang mulia surga kesembilan. Dalam sekejap, semua orang dimusnahkan. Setelah 30 menit, pasukan utama Klanduan dan Klan Sen akhirnya tiba. Mereka merasakan bau darah di udara, dan ekspresi mereka langsung berubah. Oh tidak, sepertinya rakyat kita telah dimusnahkan. Bocah itu pasti berlari ke arah ini. Segera, orang-orang ini mempercepat. Di antara mereka, ada tiga sosok yang sangat cepat. Ketiganya adalah yang mulia dari surga kesembilan. Kali ini, untuk memburu Lin Suan, Klan Sen dan Klan Duan telah mengirimkan total empat yang mulia surga kesembilan. Di antara mereka, salah satu dari mereka mengejar Doppelganger Lin Suan, dan belum kembali. Sementara itu, tiga sisanya ada di sini. Pada saat ini, mereka meledak dengan kecepatan maksimumnya. Mereka sangat cepat. Di belakang orang-orang ini ada lebih dari 20 yang mulia surga kedelapan, dan Lusinan yang mulia surga ketujuh. Orang-orang ini menggunakan kekuatan penuh mereka dan terbang dengan cepat. Adapun seniman bela diri di bawah surga ketujuh, Duan Li tidak membiarkan mereka pergi sama sekali. Sebaliknya, dia membiarkan mereka mencari dengan cepat. Ini karena orang-orang ini tidak akan berguna meskipun mereka pergi. Mereka tidak akan ada gunanya sama sekali. Setelah satu jam pencarian skala besar, mereka akhirnya melihat sosok Lin Suan dan yang lainnya. Sementara itu, Lin Suan secara alami baru mengetahui tentang ora Duan Li dan yang lainnya. Namun, tak lama kemudian, ekspresinya menjadi gelap. Tiga yang mulia surga kesembilan. Ekspresi Lin Suan menjadi gelap. Dia bisa merasakan tiga aura kuat yang tidak normal. Sialan, kelanduan benar-benar mengirimkan yang mulia surga kesembilan. Dan tiga pada saat itu, ekspresi tetua kesembilan berubah drastis. Tiga yang mulia surga kesembilan sangat menakutkan. Dia tidak bisa melawan mereka sama sekali. Bahkan jika dia bisa melawan dua dari mereka, masih ada satu yang mulia surga kesembilan yang tersisa. Ada lusinan yang mulia surga kedelapan di sekitarnya. Ketika orang-orang ini bergabung, mereka menjadi kekuatan yang sangat kuat. Lin Suan mungkin tidak bisa melawan mereka sama sekali. Ekspresi Lin Suan juga gelap. Namun, dia tidak merasa cemas. Tiga yang mulia surga kesembilan bukanlah jalan buntu. Tetua kesembilan, seharusnya tidak menjadi masalah bagimu untuk menahan dua yang mulia surga kesembilan, kan? Lin Suan bertanya. Ekspresi tetua kesembilan dipenuhi dengan keterkejutan. Tuan muda, mungkinkah Anda ingin melawan yang mulia surga kesembilan yang tersisa? Tidak, itu terlalu berbahaya. Karena menurutnya, Lin Suan hanyalah yang mulia surga ketujuh. Tidak peduli seberapa kuatnya dia, membunuh yang mulia surga kedelapan sudah menjadi batasnya. Melawan yang mulia surga kesembilan, itu benar-benar mustahil. Karena yang mulia surga kesembilan sudah menjadi surga terakhir dari alam yang mulia. Kesenjangan di antara mereka sangat besar. Namun, Lin Suan relatif percaya diri. Jangan khawatir, aku tidak akan bercanda dengan hidupku. Jika aku menggunakan semua kartu trufku, bahkan membunuh yang mulia surga kesembilan tidak akan menjadi masalah. Lin Suan memang memiliki kepercayaan diri seperti itu. Dia punya banyak kartu truf di tangannya. Selain itu, dia baru-baru ini membuat terobosan dalam pedang dao, dan kekuatannya meningkat pesat. Dengan demikian, dia masih bisa menghadapi yang mulia surga kesembilan. Tentu saja, ini juga berkat dopelgangernya yang telah memikat yang mulia surga kesembilan. Jika tidak, dia tidak akan mampu menghadapi empat yang mulia surga kesembilan. Namun, tetua kesembilan sangat terkejut saat mendengar ini. Dia tidak menyangka Lin Suan menjadi begitu kuat. 1274. Melihat orang-orang di belakang semakin dekat, penatua kesembilan juga mengangguk. Itu bagus. Tuan muda, Anda harus melindungi diri Anda dengan baik. Jika Anda tidak dapat menghentikan mereka, jangan melawan mereka secara langsung. Istana Dewa Perang tidak akan bisa berjalan tanpamu. Jangan khawatir, kata Lin Suan sambil tersenyum. Pada saat ini, orang-orang di belakang masih terbang dengan cepat, mengelilingi Lin Suan dan yang lainnya. Tiga yang mulia surga kesembilan seperti tiga gunung, berdiri di depan. Lebih dari dua puluh yang mulia surga kedelapan dan puluhan yang mulia surga ketujuh membentuk pengepungan yang tebal. Hahaha, Lin Suan, aku akhirnya menangkapmu. Mari kita lihat bagaimana kamu mati kali ini. Suara yang sangat arogan terdengar. Setelah suara ini, Duan Li, Shen He, dan Shen Yuan dengan cepat terbang. Di antara mereka, wajah Duan Li dipenuhi dengan kebanggaan, sementara ekspresi Shen He dan Shen He sangat ganas saat mereka menatap Lin Suan. Nak, hari ini adalah hari kematianmu. Aku tidak akan membiarkanmu mati begitu saja. Aku ingin kamu tahu konsekuensi menyinggung kami. Shen He dan Shen He seperti setan, suara mereka dipenuhi dengan niat membunuh yang tak terbatas. Sementara itu, Lin Suan mendengus dingin. Waktu sebelumnya hanyalah hukuman kecil. Saya tidak menyangka kalian akan tetap tidak bertobat. Kali ini, kalian datang untuk mati atas kemauan kalian sendiri. Jangan salahkan aku. Mati, apakah kamu idiot? Ada begitu banyak orang? Apa menurutmu kamu bisa membunuhku? Ekspresi Shen He sangat ganas. Kali ini, kami telah mengirimkan tetua surga ke-9. Apakah kamu percaya bahwa mereka dapat menghancurkanmu dengan satu jari? Di sampingnya, Duan Li juga mencibir. Lin Suan, berhentilah meronta. Jika kamu ingin cepat mati, aku menyarankanmu untuk berlutut dengan patuh dan bersujud 10 ribu kali kepada kami. Lalu, serahkan resep rahasia pil panjang umur. Aku bisa membiarkanmu mati dengan cepat. Kalau tidak, kamu akan tahu rasanya neraka. Sekelompok orang mengepung Lin Suan dan tertawa dengan arogan. Mereka tidak langsung menyerang. Sebaliknya, mereka menggodanya seperti kucing menangkap tikus. Kamu terlalu bodoh. Apakah kamu benar-benar berpikir yang mulia surga ke-9 dapat menyelamatkan hidupmu? Lin Suan mencibir saat tatapannya melewati Duan Li, Chen He, dan Chen Yuan. Merasakan tatapan Lin Suan, mereka bertiga tidak bisa menahan gemetar. Namun, mereka segera mulai tertawa terbahak-bahak. Bodoh sekali. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu tidak terkalahkan? Bahkan yang mulia surga ke-9 pun tidak layak untuk diperhatikannya. Kamu pikir kamu siapa? Anda hanyalah yang mulia tingkat ke-7. Chen He mengumpat dengan keras, ekspresinya gelisah. Namun, saat berikutnya, dia berteriak, matanya dipenuhi ketakutan. Ini karena bola api hitam tiba-tiba muncul dari tubuhnya dan langsung menyelimuti seluruh tubuhnya. Sialan, enyahlah. Chen dia sangat marah. Bagaimanapun juga, dia adalah seorang terhormat tingkat 8, jadi kekuatan yang bisa dia keluarkan sangatlah menakutkan. Namun, dia tidak bisa memadamkan api hitam itu sama sekali. Hanya pada saat inilah Chen He benar-benar ketakutan. Dia segera berteriak, tetua, selamatkan aku. Tidak hanya Chen He, tapi semua orang tercengang. Ini karena mereka tidak melihat ada orang yang bergerak sama sekali. Terlebih lagi, Chen He tiba-tiba terbakar begitu saja. Ini sungguh terlalu aneh. Namun, mereka juga tahu bahwa kemungkinan besar hanya Lin Suan dan yang lainnya yang mengambil tindakan. Jadi, pada saat ini, kebanyakan orang menatap tajam ke arah Lin Suan dan yang lainnya, ingin melihat menembus mereka. Sementara itu, tetua surga ke-9 dari keluarga Chen juga menyerang dengan ganas. Sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari telapak tangannya dan berubah menjadi naga air yang dengan cepat menerkam ke arah Chen He, ingin memadamkan api hitam. Namun, sebelum naga air mencapainya, Chen He menjadi tragis dan terbakar menjadi abu. Melihat pemandangan ini, kulit kepala semua orang menjadi mati rasa. Ekspresi mereka dipenuhi ketakutan. Ini terlalu mengerikan. Yang mulia tingkat 8 telah terbakar menjadi abu dalam sekejap. Terlebih lagi, yang lebih mengejutkan mereka adalah mereka masih tidak bisa melihat bagaimana pihak lain mengambil tindakan. Untuk sesaat, Duan Li dan Chen Yuan memandang Lin Xuan dengan ketakutan. Baru saja, mereka mengejek dan mengejek pihak lain dengan Chen He. Namun, dalam sekejap mata, Chen He telah meninggal. Dampaknya terhadap mereka sungguh terlalu besar. Ketika mereka memikirkan kata-kata Lin Xuan sebelumnya, mereka dipenuhi rasa takut. Mungkinkah yang mulia tingkat 9 pun benar-benar tidak dapat melindungi mereka. Ekspresi dari tiga yang mulia tingkat 9 yang hadir juga menjadi gelap. Khususnya, dua orang terhormat tingkat 9 dari keluarga Chen tampak sangat marah. Seorang tuan muda dari keluarga mereka terbunuh tepat di depan mereka. Apalagi keduanya bahkan tidak sempat membantu. Ini tamparan di wajah mereka. Yang membuat mereka semakin terkejut dan geram adalah mereka bahkan tidak melihat siapa yang melakukan tindakan tersebut. Namun, berdasarkan naluri mereka, mereka tahu bahwa orang bernama Lin Xuan itulah yang melakukan tindakan tersebut. Jangan ragu lagi, ayo serang, kita harus membunuh mereka di sini hari ini. Tiga yang mulia tingkat 9 berdiskusi satu sama lain. Kemudian, mereka segera menyerang. Di antara mereka, dua orang terhormat tingkat 9 terbang menuju tetua ke-9. Sementara itu, yang mulia tingkat ke-9 yang telah menembakkan naga air sebelumnya sedang menatap Lin Xuan. Tuan muda, hati-hati, tetua ke-9 mengingatkan. Kemudian, dia menyerang dua yang mulia tingkat 9 dan melepaskan kekuatan bertarungnya yang kuat. Lin Xuan sedikit mengangguk, ekspresinya sangat serius. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya dia bertukar pukulan dengan yang mulia tingkat 9. Di depan, yang mulia naga air menatap Lin Xuan dan yang lainnya. Kemudian, dia mencibir dan mengulurkan jarinya. Tiba-tiba jari itu menjadi sebesar gunung. Itu turun dari kehampaan dan menyelimuti Lin Xuan, Shen Jingkyu, dan Yu Fei. Kekuatan mengerikan itu menyebabkan ekspresi semua orang berubah. Jari ini pasti bisa membunuh yang mulia tingkat 8 dengan mudah. Yu Fei sangat gugup. Di sampingnya, Shen Jingkyu juga merasa gelisah. Dia mencengkram ujung bajunya dengan erat. Lin Xuan juga dengan cepat menyerang. Dia mengangkat tangannya dan menembakkan 10.000 binatang ding. Xiao Ding hitam melayang di atas Shen Jingkyu dan Yu Fei. Itu memancarkan cahaya hitam yang menyelimuti mereka berdua. Di sisi lain, Lin Xuan meraung panjang. Seluruh tubuhnya mengeluarkan petir yang dahsyat. Lalu, dia melayangkan pukulan ke arah langit. Tinju petir menerangi sekeliling. Itu sangat ganas dan dengan cepat meledak ke arah jari yang seperti pilar surgawi. Huff, kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Ketika Duan Li dan yang lainnya melihat ini, mereka mencibir. Yang mulia naga air mencibir dengan jijik. Ada perbedaan dua tingkat di antara keduanya. Bagaimana Lin Xuan bisa memblokir serangannya? Ledakan. Suara yang menggemparkan bumi terdengar. Jari seperti pilar surgawi berhenti di udara. Ia tidak bisa terus turun karena terhalang oleh tinju petir. Tinju ini secara alami dari Lin Xuan. Apa? Ini tidak mungkin. Bagaimana dia bisa memblokir serangan yang mulia tingkat sembilan? Semua orang menjadi gila. Mereka tidak dapat mempercayainya. Pupil mata yang mulia naga air mengerut. Kemudian, ekspresinya menjadi garang. Dia mencibir dan meningkatkan kekuatan jarinya. Lalu, dia menekan lagi. Bam! 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 Udara meledak. Energi mengerikan menyebar ke segala arah. Tinju petir di bawah juga meledak sepenuhnya. Itu berubah menjadi naga petir yang tak terhitung jumlahnya dan dengan cepat membombardir jari tersebut, menyebabkan ledakan yang sangat dahsyat. Pada akhirnya, jari seperti pilar surgawi itu hancur berkeping-keping. Lin Xuan juga mundur lima langkah. Bagaimana ini bisa terjadi? Orang itu tidak terluka. Keluarga Duan dan keluarga Sen menjadi gila. Mereka tidak percaya dengan pemandangan di depan mereka. 1275. Itu adalah supremasi surga ke-9. Masing-masing dari mereka adalah tokoh dikdaya yang tiada taranya, sementara pihak lainnya hanyalah supremasi surga ke-7. Ada perbedaan dua bidang di antara mereka. Namun, mereka tidak dapat menerima kenyataan bahwa pertempuran telah berubah menjadi seperti ini. Lin Xuan mundur lima langkah dan menstabilkan dirinya. Lalu, dia tertawa keras. Apakah ini kekuatan surga ke-9? Tidak terlalu mengesankan. Jika kamu punya trik apapun, gunakan saja. Niat bertarungnya tinggi, dan dia seperti pedang yang terhunus. Di sisi lain, dua supremasi surga ke-9 yang bertarung dengan tetua ke-9 juga terkejut. Mereka tidak menyangka situasi seperti ini akan terjadi. Bunuh, bunuh dia untukku. Bunuh dia, Duan Lim raung dengan gila. Dia punya firasat buruk tentang ini. Oleh karena itu, dia memerintahkan supremasi surga ke-8 di sekitarnya untuk menyerang. Dia tidak percaya bahwa mereka tidak bisa membunuh supremasi surga ke-7 dengan begitu banyak orang. Keagungan naga air terkejut. Dia adalah supremasi surga ke-9, tapi dia tidak bisa melakukan apapun terhadap bocah surga ke-7. Jika berita ini tersebar, dia akan kehilangan muka. Oleh karena itu, pada saat berikutnya, dia menyerang Lin Xuan seperti kilat. Di belakangnya, ada lautan kosong. Sembilan naga air terbentuk di laut, memperlihatkan taringnya dan mengacungkan cakarnya. Kemudian, sembilan naga air dengan cepat melonjak ke langit dan menyerbu menuju Lin Xuan. Tubuh Lin Xuan melintas, dan dia langsung menghilang dari tempatnya. Pada saat berikutnya, sembilan naga air itu melonjak dan menyerbu menuju kehampaan tempat dia berdiri. Seketika, kekosongan itu meledak. Kakak Lin Xuan, hati-hati. Sen Jingkyu, yang berada di belakangnya, terkejut saat melihat ini. Namun, ketika dia melihat Lin Xuan menghindar, dia mengirimkan seteguk air lagi padanya. Mengaum. Sembilan naga air itu meraum dan mengoyak langit. Salah satu naga air melambaikan ekor naganya yang besar dan menyapukannya ke arah Sen Jingkyu dan Yufei. Serangan ini sangat kuat, seperti pedang surgawi. Jika mereka terkena, mereka berdua mungkin akan langsung mati. Dentang. Namun, serangan mengerikan ini bertabrakan dengan layar cahaya hitam. Ada suara yang memekakkan telinga, tapi tidak merusak layar cahaya. Kekuatan pantulan yang sangat besar bahkan membuat ekor naga itu terbang. Apa, itu tidak pecah? Kali ini, bahkan Yang Mulia Naga Air pun terkejut. Awalnya, dia ingin membunuh dua rekan Lin Xuan untuk melampiaskan kebencian di hatinya, tapi dia tidak berharap kuali hitam menjadi begitu kuat. Perlindungan yang dibentuknya begitu kuat sehingga serangan mengerikannya pun tidak dapat menembusnya. Anak ini sebenarnya sangat aneh. Namun, Yang Mulia Naga Air tidak menyerah. Dia mengendalikan delapan naga air untuk mengepung Lin Xuan sementara naga air yang tersisa membombardir layar cahaya hitam lagi. Namun, Lin Xuan tidak khawatir, karena itu adalah sepuluh ribu binatang ding, harta karuntingkat bumi yang lengkap. Itu bukanlah sesuatu yang bisa diledakkan oleh seorang kultifator peringkat Mulia Surga ke-9. Tanpa khawatir, Lin Xuan mengeluarkan pedang lonestar dari punggungnya dan menyerang delapan naga air. Dia bergerak seperti sambaran petir dan tiba di depan salah satu naga air dalam sekejap. Pedang lonestar di tangannya menebas. Cahaya pedang menyala, menciptakan ledakan yang menusuk telinga di kehampaan. Kekuatan yang kuat menyebabkan seluruh kekosongan bergetar. Dengan tebasan pedang, naga air itu meraung saat tubuhnya terbelah dari tengah dan jatuh ke samping. Celepuk. Tubuhnya yang besar menghantam kehampaan, langsung menimbulkan angin kencang yang tak terhitung jumlahnya. Sementara itu, sosok Lin Xuan menghilang lagi, terbang menuju naga air lainnya. Semua ini terjadi dalam sekejap, jadi ketika semua orang bereaksi, mereka menemukan bahwa salah satu naga air telah menghilang ke dalam kehampaan. Adegan ini membuat Duan Li dan Shen Yuan sangat gugup. Mereka meraung dengan ganas dan memanggil banyak yang mulia surga ke-8 untuk melindungi mereka. Ini karena mereka menyadari bahwa mereka benar-benar meremehkan kehebatan pertempuran Lin Xuan. Dia bahkan bisa menembus serangan yang mulia surga ke-9 dengan mudah. Dia sungguh terlalu menakutkan. Yang mulia naga air meraung dengan marah. Dia tidak menyangka pihak lain akan menerobos salah satu naga airnya hanya dengan satu gerakan. Seketika, ekspresinya menjadi sangat suram. Namun, pada saat berikutnya, pupil matanya tiba-tiba mengerut, dan dia berteriak, kamu mendekati kematian. Saat dia berbicara, tubuhnya bergerak ratusan kaki secara horizontal. Retakan besar muncul di tempat dia awalnya berdiri. Cahaya pedang yang menakutkan itu membuat kelopak mata yang mulia naga air bergerak-gerak liar. Sialan, sungguh sial, yang mulia surga ke-7 sebenarnya berani menyerangnya. Namun, yang membuatnya semakin terkejut adalah kekuatan bertarung pihak lain terlalu kuat. Jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, dia tidak akan percaya bahwa yang mulia surga ke-7 bisa mengeluarkan kekuatan pertempuran yang tidak kalah dengan miliknya. Bagaimana dia tahu bahwa Lin Suan memiliki jiwa pedang naga besar dan baru-baru ini memahami tiga bekas luka pedang raja pedang besi. Dapat dikatakan bahwa kekuatan bertarungnya sangat kuat. Cahaya pedang menyala, dan sosok Lin Suan muncul di samping. Ekspresinya sangat serius ketika dia melihat serangannya meleset. Ini karena dia menyadari bahwa Indra dari seorang kultifator tingkat mulia surga ke-9 benar-benar terlalu tajam. Selain itu, kecepatannya tidak kalah dengan kecepatannya. Seperti yang diharapkan dari pembangkit tenaga listrik sejati yang tiada taranya, dia memang sangat kuat. Dia jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan yang mulia surga ke-8. Namun, karena pihak lain berani membunuhnya, hanya ada jalan menuju kematian. Lin Suan memegang Lone Star Sword di tangannya dan berteriak, bintang. Seketika, cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya membubung ke langit, berubah menjadi bintang satu demi satu yang melayang di kehampaan. Kemudian, mereka dengan cepat menyerang ke arah Yang Mulia Naga Air. Naga Air, penindasan air yang mengerikan. Yang Mulia Naga Air melambaikan tangannya, dan segera, delapan Naga Air berputar mengelilingi satu sama lain. Naga-naga itu membuka mulutnya dan memuntahkan air laut yang tak ada habisnya, membentuk gelombang besar yang menghalangi semua bintang. Ledakan, 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 ombaknya bertabrakan dengan bintang-bintang, meletus dengan energi tak tertandingi yang menyebabkan seluruh dunia bergetar. Untungnya, dia memblokirnya. Di kejauhan, Duan Li, Shen Yuan, dan yang lainnya menghela nafas lega saat melihat pemandangan ini. Mereka takut Yang Mulia Naga Air tidak akan mampu menghalanginya. Namun, sekarang tampaknya Lin Xuan tidak terlalu menentang surga. Dia hanya bisa bersaing dengan Yang Mulia Surga ke-9. Dia tidak mungkin sekuat itu. Dia pasti telah mengonsumsi ramuan atau menggunakan teknik rahasia untuk bisa bersaing dengan Yang Mulia Surga ke-9. Keduanya tidak percaya bahwa ini adalah kecakapan pertempuran Lin Xuan yang sebenarnya. Di sampingnya, Shen Yuan juga mengangguk putus asa. Mari kita tunggu dan lihat. Seiring berjalannya waktu, dia pasti akan kalah. Keduanya tampak murung saat melihat situasi di depan mereka dengan gugup. Namun, ekspresi mereka berubah drastis, dan mata mereka dipenuhi ketakutan. Ini karena mereka menyadari bahwa Lin Xuan sedang terbang ke arah mereka. Sialan, hentikan dia. Ayo, ayo, jangan biarkan dia datang. Duan Li dan Shen Yuan sama-sama berteriak dengan liar, ekspresi mereka sangat gugup. Keduanya jelas bahwa Lin Xuan sekarang sebanding dengan Yang Mulia Surga ke-9. Dia bukanlah seseorang yang bisa mereka lawan. Seketika, Yang Mulia Surga ke-8 di sekitarnya menerima perintah dan dengan cepat menyerang Lin Xuan. Mereka secara alami tahu betapa kuatnya Lin Xuan, sehingga mereka tidak akan terlibat dalam pertempuran jarak dekat dengannya. Sebaliknya, mereka membuka jarak dan menggunakan keunggulan jumlah mereka untuk menekannya. Phoenix api menghadap langit. Tinju ular petir. Serangan menusuk langit. Dalam sekejap, Lusinan Yang Mulia Surga ke-8 melancarkan serangan dahsyat, dan energi yang tak terhitung jumlahnya meledak ke depan dengan cepat. Lusinan Yang Mulia Surga ke-8 menyerang, dan momentumnya bahkan lebih menakutkan daripada Yang Mulia Surga ke-9. Dalam sekejap, seluruh kehampaan dibanjiri gelombang energi. 1.276 Off Cahaya pedang membelah burung Phoenix besar yang menyala itu, dan sesosok tubuh muncul di depan semua orang. Apa? Dia baik-baik saja. Semua orang tercengang. Mereka melihat Lin Suan berjalan keluar dari lautan api energi yang tak ada habisnya tanpa ada luka di tubuhnya, dan kulit kepala mereka mati rasa. Di kejauhan, Yang Mulia Naga Air juga sangat marah. Dia sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Dengan raungan yang panjang, seluruh tubuhnya seperti sambaran petir biru saat dia menyerang dengan kecepatan tinggi. Namun, Lin Suan lebih cepat darinya. Menggunakan ilusori Demon Steps, sepasang sayap angin dan guntur muncul di punggungnya. Lin Suan berubah menjadi sambaran angin dan guntur. Dia sangat cepat. Dia mengepalkan tinjunya, dan kekuatan guntur dan api melonjak, membentuk pedang es dan guntur serta pedang api. Kemanapun dia lewat, guntur dan kilat menyebar, dan lautan api melonjak. Pedang menakutkan itu memotong semua serangan. Dalam sekejap, dia tiba di samping Duan Li dan Shen Yuan. Kulit kepala Duan Li dan Shen Yuan langsung mati rasa. Mereka sangat ketakutan hingga hampir kencing di celana. Nak, aku ingin kamu mati. Shen Yuan melakukan serangan balik dengan gila-gilaan. Dia menerkam Lin Suan seperti binatang buas. Duan Li lebih jahat. Dia meledakan harta karun peringkat setengah bumi dan terbang ke kejauhan untuk mencari perlindungan. Lin Suan terbang dengan cepat dan menghindari ledakan harta karun peringkat setengah bumi. Shen Yuan tidak seberuntung itu. Separuh tubuhnya hancur, dan hanya tersisa separuh nyawanya. Yang mulia tingkat delapan yang datang untuk membantu juga terlempar oleh gelombang energi ledakan. Mereka tidak bisa mendekat sama sekali. Yang mulia naga air meraung dengan ganas. Dia tidak menyangka bahwa dalam waktu sesingkat itu, salah satu dari dua tuan muda keluarga Shen telah meninggal dan yang lainnya lumpuh. Ini membuatnya tidak bisa menjelaskan dirinya sendiri ketika kembali. Sambil mengaum, dia dengan cepat menerkam Lin Suan. Namun, Lin Suan tidak berniat melepaskan Shen Yuan. Setelah menghindari ledakan, dia dengan cepat mengayunkan pedangnya. Tebasan meteor. Cahaya pedang melintas seperti meteor. Itu sangat menyelaukan dan dengan cepat menembus tubuh Shen Yuan. Darah muncrat dan kepala melayang. Mayat Shen Yuan dengan cepat jatuh dan menghantam tanah dari kehampaan. Tidak. Melihat pemandangan ini, yang mulia naga air meraung dengan marah, tetapi tidak dapat mengubah apapun. Nak, aku akan mencabik-cabikmu. Yang mulia naga air meraung. Bersama dengan delapan naga air, dia melancarkan serangan gila-gilaan. Namun, Lin Suan menghindari semuanya. Ketika orang-orang di sekitar melihat pemandangan ini, kulit kepala mereka mati rasa, dan mereka tidak berani melawan. Wajah Duan Li juga dipenuhi ketakutan. Dia hampir mati di tangan pihak lain, tapi untungnya, dia berhasil lolos. Tetua, selamatkan aku. Duan Li terbang menuju tetua surga ke-9 Klanduan. Lin Suan melihat sosok yang melarikan diri. Dia mendengus dingin, api hitam menyala di matanya. Roh bela diri api hitam, roh pemakan. Di mata Lin Suan, dua bola api hitam dengan cepat melonjak. Sesaat kemudian, Duan Li yang melarikan diri menjerit panik. Api hitam yang tak terhitung jumlahnya keluar dari tubuhnya dan dengan cepat terbakar. Tidak mungkin, aku tidak akan mati. Bagaimana mungkin aku bisa mati? Duan Li berteriak dengan marah, matanya dipenuhi teror dan kengganan. Dia jelas telah melarikan diri, tapi kenapa dia masih terbakar? Dia tidak tahu bahwa api hitam itu adalah roh bela diri api hitam milik Lin Suan, dan itu adalah api sumber asal dari burung neter surgawi. Itu sangat misterius, dan itu bukanlah sesuatu yang bisa ditolak oleh yang mulia surga ke-8. Dalam kengganan dan penyesalan yang tak ada habisnya, Duan Li dibakar menjadi abu. Pada akhirnya, tidak ada yang tersisa. Ketika penonton melihat pemandangan ini, mereka semua merasakan hawa dingin di hati mereka. Apakah pemuda di depan mereka itu manusia atau hantu? Dia sangat menakutkan. Dia tidak hanya bisa melawan yang terhormat surga ke-9, tapi dia juga bisa membunuh yang terhormat surga ke-8 dengan mengangkat tangannya. Ini sungguh terlalu menakutkan. Dalam sekejap, semua orang ingin melarikan diri. Namun, bagaimana Lin Suan bisa membiarkan mereka pergi? Dia dengan cepat melewati kerumunan seperti serigala dalam kawanan domba. Setiap kali dia menyerang, seseorang akan mati. Di belakangnya, yang mulia naga air sangat panik. Dia menyadari bahwa dia tidak bisa mengejar Lin Suan sama sekali. Kalian semua, kemarilah. Akhirnya, dia meraum dan mengumpulkan seniman bela diri yang tersisa untuk berkumpul di sekelilingnya. Ini karena hanya di sisinya mereka dapat bertahan hidup. Yang lain tidak punya cara untuk bertahan melawan Lin Suan. Seketika, para seniman bela diri itu bergegas menuju yang mulia naga air seolah-olah mereka sudah gila. Kamu terlalu naif. Aku sudah bilang bahwa yang mulia surga ke-9 tidak bisa melindungimu sama sekali. Red Lotus Armor Lin Suan dengan cepat keluar dari tubuhnya. Kemudian, dia terbang menuju yang mulia naga air. Melihat ini, yang mulia naga air sangat gembira. Dia tidak berharap Lin Suan benar-benar berani masuk ke dalam perangkapnya. Sebelumnya, dia tidak bisa mengejar Lin Suan dan tidak bisa menggunakan kekuatan penuhnya sama sekali. Namun, sekarang, dia tidak memiliki keraguan apapun. Ini karena yang mulia surga ke-8 sudah berada di bawah perlindungannya. Selama Lin Suan berani mencarinya, dia benar-benar yakin bisa membunuhnya. Memang benar, Lin Suan sedang menyerang ke arahnya. Peluru naga air. Pada saat berikutnya, yang mulia naga air mengayunkan tinjunya dan melancarkan pukulan. Bola cahaya yang tak terhitung jumlahnya seukuran rumah mengembun dan mengisi seluruh kekosongan. Mereka terbang menuju Lin Suan dengan cepat. Segel Raja Wali Langit, Pedang Emas. Lin Suan membentuk segel dengan jari-jarinya dan Skyrock terbang keluar dari sela-sela jari-jarinya. Seketika, itu mengisi seluruh kekosongan. Tubuhnya yang besar memancarkan sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya dan membentuk 108 ribu pedang emas yang menembus ke depan. Dalam sekejap, bola cahaya biru itu ditembus oleh pedang emas. Tidak hanya itu, cakar besar dan tajam dari burung Raja Wali menyambar naga air di udara seolah-olah akan menghancurkan mereka. 8 naga melonjak ke langit. Yang mulia naga air mundur dan dengan cepat menghindari serangan cakar tajam itu. Kemudian, dia memerintahkan 8 naga air untuk menerkam Skyrock yang besar. 8 naga air itu seperti 8 pedang surgawi. Mereka sangat biru dan melepaskan kekuatan sekte tersebut. Dalam sekejap, Skyrock terlempar. Raja Langit membunuh naga. Di sisi lain, Lin Suan mengedarkan energi spiritualnya yang kuat dan menuangkannya ke dalam bayangan burung Raja Walil langit di langit. Tiba-tiba, Golden Skyrock meraung dan melepaskan kekuatan yang kuat. Sayapnya seperti pedang surgawi. Ia membuka dan menutup lebar-lebar dan langsung membelah dua naga air menjadi dua. Ia mengayunkan cakar emasnya dan menghancurkan naga air di bawah kakinya. Dalam sekejap, hanya tersisa 5 dari 8 naga air. Namun, kelima naga air tersebut melahap mayat tiga naga air lainnya dan menjadi lebih besar lagi. Masing-masing dari mereka memamerkan taringnya dan mengacungkan cakarnya saat mereka bergegas mendekat. Cakar naga itu melambai dan langsung meraih tubuh burung Raja Walil langit, merobek retakan besar. Naga air lainnya berputar-putar seolah ingin mencekik seluruh langit. Di kejauhan, Yang Mulia Naga Air mendengus dan memerintahkan kelima naga air untuk menutupi seluruh tubuh Raja Walil langit. Nak, dibandingkan denganku, kamu masih terlalu berpengalaman. Lin Suan mendengus, masih terlalu dini bagimu untuk mengatakan itu. Transformasi Skyrock, gabungkan. Dengan raungan marah, Skyrock besar di langit sekali lagi melepaskan sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya dan menghempaskan kelima naga itu. Kemudian, ia berputar ke bawah dan dengan cepat bergegas ke lengan Lin Suan dan sepenuhnya menyatu dengan lengan kanan Lin Suan. Biarkan aku menunjukkan kepadamu apa itu pembunuh naga yang sebenarnya. Golden Skyrock yang berputar di atas lengan Lin Suan tampak sangat menakutkan. Pada saat berikutnya, dia melayang ke langit dan menyerang Yang Mulia Naga Air. 1277. Kau mendekati kematian. Aku akan membunuhmu juga, Yang Mulia Naga Air meraung. Lima naga yang menyegel langit, serang. Di langit, lima naga air berputar mengelilingi satu sama lain, membentuk diagram naga raksasa yang menekan Lin Suan. Tekanan yang mengerikan menyebabkan seluruh langit menjadi gelap. Lin Suan, sebaliknya, mengacungkan tangannya. Telapak tangannya seperti Raja Wali Surgawi, sangat ganas. Dia mengulurkan telapak tangannya dan meraih salah satu naga air. Kemudian, dia menariknya dengan kuat dan naga air itu terbelah menjadi dua. Tidak hanya itu, Lin Suan melolong panjang dan melayangkan pukulan ke diagram lima naga. Seketika, sebuah lubang dibuat pada diagram naga biru. Untungnya, naga air dibentuk oleh kekuatan spiritual. Jika tidak, pukulan itu pasti akan menyebabkan langit menjadi merah karena darah. Meski begitu, pemandangan itu sangat mengerikan. Sebuah lubang raksasa tiba-tiba muncul di langit yang gelap, tampak sangat ganas. Ketika Yang Mulia Naga Air melihat ini, wajahnya menjadi sangat jelek. Namun, hal itu belum berakhir. Tangan kanan Lin Suan adalah tinju ilahi Raja Wali Surgawi, sementara tangan kirinya melonjak dengan pedang ki yang mempesona seperti pedang ilahi emas. Dengan tebasan pedangnya, pedang ki yang menakutkan itu dengan keras menebas gambar lima naga, segera memotongnya menjadi dua. Kelima naga itu semuanya terpotong, meratap saat mereka berubah menjadi spirit ki. Dari awal hingga sekarang, Yang Mulia Naga Air telah ditekan, yang membuatnya sulit untuk percaya diri. Sekarang Lin Suan telah memotong diagram lima naga, Yang Mulia Naga Air bahkan lebih terkejut. Tidak hanya itu, dua keagungan surga kesembilan yang bertarung dengan tetua kesembilan di kejauhan juga terkejut. Mereka menyadari bahwa supremasi surga kesembilan tidak dapat menekan Lin Suan sama sekali. Ini benar-benar berbeda dari perkiraan mereka. Sebelumnya, mereka berpikir bahwa Lin Suan hanyalah supremasi surga ketujuh dan supremasi surga kesembilan manapun dapat membunuhnya. Namun, tampaknya hal tersebut tidak terjadi sama sekali. Kekuatan Lin Suan benar-benar di luar imajinasi mereka. Bahkan Yang Mulia Naga Air pun ditekan. Meskipun Yang Mulia Naga Air hanyalah Yang Mulia di tahap awal surga kesembilan, tidak semua orang bisa menekannya, apalagi seorang pejuang surga ketujuh. Namun, pada saat ini, teriakan panjang terdengar dari jauh. Energi yang mengerikan melonjak seperti semburan gunung. Apa, Yang Mulia tingkat sembilan lainnya, ekspresi tetua kesembilan jelek, dan Lin Suan juga mengerutkan kening. Namun, Yang Mulia Naga Air dan yang lainnya sungguh gembira. Mereka bahkan mengeluarkan tangisan gembira. Hahaha, surga benar-benar membantuku. Nak, mari kita lihat bagaimana kamu mati kali ini. Yang Mulia Naga Air tertawa sinis. Dia terlalu sedih sebelumnya. Sekarang, dua Yang Mulia Surga kesembilan pasti bisa membunuh pihak lain. Hah! Lin Suan menderu dengan dingin. Dia juga bisa merasakan urgensi situasinya, jadi dia berencana menggunakan teknik pamungkasnya untuk melumpuhkan tingkat Yang Mulia Surga kesembilan terlebih dahulu. Menekuk jarinya, Lin Suan membidik Yang Mulia Naga Air dan menggeram. Batalkan jari yang menghancurkan. Sinar pancaran jari melesat ke arah Yang Mulia Naga Air dengan kecepatan kilat. Kelopak mata Yang Mulia Naga Air bergerak-gerak liar. Ia tidak melihat serangan itu, namun nalurinya sebagai seorang kultifator membuatnya merasakan bahaya. Oleh karena itu, dia secara tidak sadar bergerak secara horizontal. Uh! Sinar pancaran jari melesat seperti naga dan mengenai lengan kirinya, seketika menciptakan lubang transparan. Yang Mulia Naga Air kesakitan, dan ekspresinya sangat jelek. Ini karena jari itu hampir menembus jantungnya. Jika dia tidak mengambil langkah mundur sebelumnya, dia mungkin sudah mati sekarang. Bocah sialan, dia sebenarnya punya teknik bela diri yang mengerikan. Wajah Yang Mulia Naga Air menjadi gelap. Dia bersumpah bahwa dia pasti akan membunuh pihak lain. Lin Suan juga menghela nafas. Seperti yang diharapkan dari Yang Mulia Tingkat Sembilan. Dia bahkan bisa menghindarinya. Dia tidak menyerang lagi karena Yang Mulia Tingkat Sembilan di kejauhan telah tiba. Suara mendesing. Sesosok turun. Ini adalah seorang kultifator parubaya. Ekspresinya dingin, dan auranya sedingin es. Duan Ao, Duan Li keluargamu telah dibunuh oleh bocah ini, kata Yang Mulia Naga Air. Ledakan. Mendengar ini, Yang Mulia menyebut wajah Duan Ao menjadi gelap, dan auranya tiba-tiba meledak. Apa katamu? Suara Duan Ao sedikit galak. Segera, Yang Mulia Naga Air menceritakan apa yang telah terjadi. Setelah mengetahui kebenarannya, wajah Duan Ao menjadi sangat muram. Dia menatap Lin Suan. Nak, pergilah ke neraka. Lengan Duan Ao bergetar, dan tombak ungu muncul di kehampaan. Kemudian, tombak itu bergetar dan menyerang Lin Suan. Ledakan. Cahaya tombak itu seperti naga dan setebal gunung, menusuk ke arah Lin Suan. Di sisi lain, Lin Suan mengulurkan telapak tangan Raja Wali Surgawi dan meraih di depannya. Adegan ini sangat mengejutkan. Seorang seniman bela diri tingkat ke-7 sebenarnya telah menangkap serangan dari Yang Mulia tingkat 9 dengan tangannya yang telanjang. Ini terlalu sulit dipercaya. Duan Ao belum pernah ke sana sebelumnya, jadi dia tidak tahu tentang pertempuran Lin Suan. Saat melihat adegan ini, dia langsung mencibir. Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Namun, dia segera mengerutkan kening karena dia menyadari bahwa tombaknya telah direbut oleh pihak lain. Tapi bagaimana ini mungkin? Dia adalah seorang Yang Mulia tingkat 9. Hanya tekanan tombak ini saja yang bisa membunuh Yang Mulia tingkat ke-7. Tapi sekarang, pihak lain telah benar-benar mengambil tombaknya. Aduh, apa yang terjadi? Wajah Duan Ao sangat jelek. Wajah Yang Mulia Naga Air juga jelek. Aku lupa memberitahumu bahwa bocah ini memiliki kekuatan bertarung tingkat 9. Apa, bagaimana ini mungkin? Duan Ao terkejut. Dia benar-benar tidak percaya bahwa Yang Mulia tingkat ke-7 memiliki kekuatan bertarung yang setara dengan Yang Mulia tingkat 9. Namun, dia segera mempercayainya. Di sisi berlawanan, Lin Suan meraih tombak ungu dengan satu tangan. Kemudian, sambil meraung, dia menggoyangkan lengannya dan segera mengangkat tombaknya. Di sisi lain, Duan Ao juga disebut-sebut. Ini. Duan Ao hampir menjadi gila. Dia merasa seperti sedang bermimpi dan tidak bisa mempercayainya sama sekali. Ledakan. Pada saat berikutnya, dia diusir oleh Lin Suan. Baru setelah dia menyentuh tanah, dia sadar. Semuanya nyata. Ini bahkan lebih buruk. Bahkan tidak sebaik yang sebelumnya. Lin Suan menggelengkan kepalanya. Bocah! Kamu! Anda! Mati! Duan Ao berdiri dari tanah dengan aura pembunuh. Sebelumnya dia hanya terkejut, jadi dia tidak melawan. Kalau tidak, bagaimana dia bisa kalah dari bocah nakal? Sambil mengaum, Duan Ao memegang tombaknya lagi dan menyerang ke depan. Dentang! Dentang! Bayangan tombak memenuhi langit, tapi semuanya diblokir oleh pedang Lin Suan. Semakin banyak Duan Ao bertarung, dia menjadi semakin ketakutan. Pada saat ini, Yang Mulia Naga Air juga bergegas dari belakang. Dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Dia harus membunuh bocah ini. Saudara Lin Suan! Saudara Suan! Melihat ini, Sen Jingkyu dan Yufei di belakang merasa khawatir. Keduanya dilindungi oleh sepuluh ribu binatang ding dan sangat aman. Namun, Lin Suan dalam bahaya sekarang. Tuan Muda! Di kejauhan, tetua kesembilan juga cemas dan ingin bergegas. He he, kamu mau kemana? Lawanmu adalah kami. Dua yang mulia tingkat sembilan mencibir. Meskipun keduanya baru berada di tahap awal surga kesembilan, keduanya bersama-sama sudah cukup untuk menghentikan tetua kesembilan, yang berada di tahap tengah surga kesembilan. Lin Suan memang dirugikan terhadap mereka berdua. Tidak hanya itu, dia juga berada dalam situasi berbahaya. Untungnya, dia memiliki Red Lotus Armor. Kalau tidak, dia akan terluka parah. Dentang! 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 Serangan yang tak terhitung jumlahnya mendarat di Red Lotus Armor, membuat suara yang menggemparkan. Tubuh Lin Suan terus mundur. Haha, bocah nakal, kamu sudah mati. Tidak peduli seberapa kuatnya kamu, kamu bukan tandingan kami berdua. Yang Mulia Naga Air dan Duan Ao mencibir dan memandang Lin Suan seolah-olah mereka sedang melihat orang mati. 1278 Haha, nak, kamu sudah mati. Tidak peduli seberapa kuatnya kamu, kamu bukan tandingan kami berdua. Yang Mulia Naga Air dan Duan Ao mencibir ketika mereka melihat Lin Suan seolah-olah mereka sedang melihat orang mati. Aura kedua yang mulia cukup kuat untuk menghancurkan segalanya. Oleh karena itu, mereka sama sekali tidak peduli dengan Lin Suan. Lin Suan meraung saat dia merasakan aura menakutkan. Rambut hitamnya berkibar, dan dia seperti dewa perang, tak terhentikan. Detik berikutnya, jiwa pedang naga besar di tubuhnya bersirkulasi dengan cepat dan mengeluarkan raungan naga yang ganas. Pedang ki berbentuk naga seperti giyok hijau muncul di depannya. Saat bayangan pedang berbentuk naga muncul, ia meledak dengan aura yang menakutkan. Seluruh ruang diiris menjadi puluhan bagian. Yang Mulia Surga Kedelapan dikejauhan gemetar, dan banyak dari mereka jatuh dari langit. Ekspresi Duan Ao dan Yang Mulia Naga Air juga berubah karena gempa susulan menghantam mereka dan mengeluarkan suara yang menggelegar. Ini terlalu mengejutkan, itu hanya gempa susulan, dan sudah memiliki aura yang sangat menakutkan. Perisai energi pertahanan di tubuh mereka dibelah. Sial, benda apa ini? Ekspresi mereka sangat jelek. Sebagai Yang Mulia Surga Kesembilan, mereka jauh lebih unggul dari Yang Mulia Surga Kedelapan dalam hal kekuatan, kecepatan, dan pertahanan. Dengan kata lain, para pembudidaya di bawah Yang Mulia Surga Kesembilan tidak dapat mematahkan pertahanan mereka sama sekali. Namun, Yang Mulia Surga Ketujuh baru saja menggunakan bayangan pedang, dan gempa susulan telah membelah pertahanan mereka. Ini seperti mitos. Sial, anak ini terlalu aneh. Bunuh dia dengan cepat. Kita tidak bisa membiarkan dia menyerang. Duan Aodan Yang Mulia Naga Air terkejut. Mereka dengan cepat menyerang, tidak memberi kesempatan pada Lin Suan. Keduanya seperti kilat, melepaskan aura yang kuat. Mereka bahkan menggunakan jiwa bela diri mereka untuk menyerang Lin Suan. Satu detik. Mereka hanya membutuhkan satu detik untuk membunuh pihak lain. Namun, Lin Suan lebih cepat dari mereka. Dalam sekejap, Lin Suan meraih bayangan pedang berbentuk naga di depannya dan dengan cepat mengayunkannya. Tiba-tiba, pedang ki berbentuk naga menebas dengan cepat, dan seluruh ruangan menjadi terdistorsi. Pedang ini menyebabkan seluruh langit berubah warna. Semua Yang Mulia Surga Kedelapan Gemetar tidak mampu melawan. Bahkan tubuh Yang Mulia Surga Kesembilan menjadi kaku. Duan Aodan Yang Mulia Naga Air adalah orang pertama yang menanggung beban terbesar. Kekuatan spiritual di tubuh mereka hampir terkondensasi, dan mereka tidak dapat menahan aura ini sama sekali. Tidak. Keduanya ketakutan. Mereka tahu bahwa mustahil bagi mereka untuk memblokir pedang ki ini dengan kekuatan mereka sendiri, jadi mereka memutuskan untuk melarikan diri. Namun, mereka telah meremehkan pedang ki yang berbentuk naga. Saat mereka berpikir untuk melarikan diri, pedang ki telah menebas di depan mereka. Engah. Dua jeritan darah terdengar saat darah berceceran di mana-mana. Retakan sepanjang seribu meter muncul di kehampaan. Di antara mereka, salah satu lengannya Duan Aod dipotong, dan Yang Mulia Naga Air bahkan lebih tidak beruntung. Dia langsung terbelah menjadi dua dan tidak bisa mati lagi. Satu serangan pedang telah membunuh seorang yang mulia tingkat sembilan dan melukai yang lainnya. Ini sangat mengejutkan. Dunia terdiam. Pikiran semua orang kosong. Mereka tidak berani membayangkan. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, seorang seniman bela diri berteriak, lari. Seketika, para Yang Mulia tingkat delapan itu melarikan diri ke segala arah. Adapun misi keluarga, mereka bisa masuk neraka. Wajah Duan Aod juga dipenuhi ketakutan. Dia dipenuhi keringat dingin saat dia memegangi luka di lengannya yang patah. Dia merasa sulit membayangkan bahwa seorang seniman bela diri tingkat ketujuh benar-benar bisa melepaskan serangan pedang yang begitu mengerikan. Dia hampir kehilangan nyawanya. Berlari. Sekarang, dia tidak berani melawan sama sekali. Dia hanya memiliki satu pikiran di benaknya, yaitu segera meninggalkan tempat ini. Tentu saja, itulah yang dia lakukan. Tubuh Duan Aod bergoyang, dan dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk berubah menjadi seberkas cahaya darah dan dengan cepat melarikan diri kekejauhan. Melihat ini, Lin Xuan mengerutkan kening. Namun, dia baru saja melepaskan jiwa pedang naga dan menghabiskan banyak energi. Sekarang, wajahnya pucat, dan kekuatan spiritualnya tidak mengalir dengan lancar. Namun, dia masih melepaskan Black Flame Marsial Soul miliknya. Di matanya, dua api hitam berputar aneh dan terbang ke depan dengan cepat. Sesaat kemudian, Duan Aod yang sedang melarikan diri berteriak. Namun, bagaimanapun juga, dia adalah seorang terhormat tingkat sembilan. Dia tidak langsung mati, dan api hitamnya tidak padam. Dalam sekejap, tubuh Duan Aod terbakar, dan dia merasa cemas saat dia dengan cepat melarikan diri ke langit. Pada akhirnya, semua seniman bela diri di pihak Lin Xuan melarikan diri. Hanya dua yang mulia tingkat sembilan yang bertarung dengan tetua kesembilan yang tersisa. Wajah Lin Xuan pucat, dia menarik napas dalam-dalam dan berbalik untuk menatap mereka. Tiba-tiba, kelopak mata mereka bergerak-gerak, dan mereka merasa sangat tidak nyaman. Mereka tidak merasakan hal ini bahkan ketika menghadapi tetua kesembilan yang kuat. Pergi, cepat! Keduanya tidak berani tinggal sama sekali dan dengan cepat bergegas ke langit. Mereka tidak punya pilihan. Mereka berdua telah melihat pemandangan yang mulia naga air dibunuh. Itu seperti memotong tahu, dan yang mulia tingkat sembilan tidak bisa menahan diri sama sekali. Keduanya tidak lebih kuat dari yang mulia naga air, jadi mereka tidak memiliki keyakinan bahwa mereka bisa menahan serangan pedang ini. Cara terbaik saat ini adalah melarikan diri secara alami. Melihat dua yang mulia tingkat sembilan melarikan diri, penatua kesembilan menghela nafas lega. Namun, dia kemudian menatap Lin Xuan dengan kaget. Tuan muda, tidak perlu bertanya, itu jiwa pedangku. Lin Xuan hanya menyebutkannya dan tidak menjelaskan secara detail. Namun, hati tetua kesembilan dipenuhi dengan keterkejutan. Jiwa pedang, jiwa pedang Tuan muda sebenarnya sangat kuat. Dia hanya berada di tingkat ketujuh dari surga bela diri. Dia terkejut. Jiwa bela diri seorang seniman bela diri biasanya terkait dengan kultifasi mereka. Dia belum pernah mendengar jiwa bela diri yang mulia tingkat ketujuh begitu kuat sehingga bahkan yang mulia tingkat sembilan pun tidak bisa menahannya. Namun, dia akhirnya melihatnya hari ini. Lin Xuan mengeluarkan beberapa pil untuk memulihkan kekuatan spiritualnya dan segera mengkonsumsinya. Kemudian, dia melambaikan tangannya dan mengingat sepuluh ribu binatang ding. Saudara Lin Xuan. Saudara Xuan, kamu baik-baik saja. Sen Jingkyu dan Yufei dengan cepat terbang. Mereka berdua sangat khawatir. Saya baik-baik saja. Saya tidak terluka. Saya hanya menghabiskan banyak energi, kata Lin Xuan. Ayo cepat pergi. Keluarga Duan mungkin tidak hanya mengirim orang-orang ini. Akan sulit jika lebih banyak ahli datang. Meskipun dia memiliki jiwa pedang naga besar, dia hanya bisa bertarung melawan dua yang mulia tingkat sembilan. Dia tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Mereka bertiga menganggup dan tidak mengatakan apapun lagi. Mereka membubung ke langit dan segera meninggalkan tempat ini. Dugaan Lin Xuan benar. Keluarga Duan tidak hanya mengirimkan 50% orang ini. Ketika mereka mengetahui bahwa Lin Xuan memiliki pil panjang umur, mereka mengirimkan tim yang sangat kuat. Ada lebih dari 10 yang mulia tingkat sembilan dan bahkan satu yang mulia tingkat sembilan. Tim seperti itu sangat menakutkan. Dapat dikatakan bahwa tidak ada seorang pun di bawah level raja yang dapat melawan mereka. Namun, Istana Ares dan Universitas Senmu tidak bisa dianggap enteng. Mereka mengirimkan penggarap pada tingkat tertentu untuk menghentikan keluarga Duan. Oleh karena itu, Lin Xuan tidak menemui terlalu banyak kendala di sisa perjalanannya. Akhirnya, dia kembali ke Senmu Cholege tanpa kecelakaan apapun. Ketika mereka tiba di Senmu Cholege, semua orang menghela nafas lega. Perjalanan setengah bulan ini sungguh mengasihkan. Setiap hari, mereka tegang, takut ada yang membunuh mereka. 1279. Tapi untungnya, mereka pergi dengan selamat. Setelah kembali ke Senmu Cholege, Lin Xuan mengatur agar semua orang beristirahat. Dia pun segera tidur, lalu segera bangun untuk mempelajari tiga bekas luka pedang yang ditinggalkan Raja Pedang Besi. Kekuatannya saat ini cukup kuat untuk melawan dua yang mulia tingkat ke sembilan, tapi menurutnya, itu masih belum cukup. Karena keluarga Duan terlalu kuat, keberadaannya setara dengan keluarga Raja. Menghadapi musuh seperti itu, dia tidak bisa bersantai sama sekali. Oleh karena itu, dia harus meningkatkan kekuatannya sebanyak mungkin. Setelah dua hari, Lin Xuan menyesuaikan kondisinya ke puncak, lalu mengasingkan diri untuk memahami tiga bekas luka pedang. Saat ini, masih ada tujuh hari sebelum pelelangan dimulai. Dia harus memahami sepenuhnya tiga bekas luka pedang dalam tujuh hari ini. Waktu terus berjalan, dan dalam sekejap mata, itu adalah hari pelelangan. Sehari sebelumnya, Lin Xuan keluar dari pengasingan, dan aura di tubuhnya sangat tajam. Dalam beberapa hari terakhir, dia mengandalkan kemampuan pemahamannya yang kuat untuk secara paksa memahami tiga bekas luka pedang yang ditinggalkan oleh Raja Pedang Besi. Sekarang, kekuatannya meningkat lagi, dan roh pedang naga besar juga telah terbangun. Setelah keluar dari pengasingan, Lin Xuan membawa Sen Jingkyu dan yang lainnya ke lelang bela diri abadi. Lelang bela diri abadi sangat sibuk. Selama waktu ini, itu dikelola oleh penatua ke-10, Wang Li, dan murid-murid pavilion pedang naga lainnya. Saudara Li, bisakah kita berhasil dalam pelelangan ini? Ya, apakah dua benda yang dikeluarkan saudara Xuan benar-benar memiliki efek yang menantang surga? Banyak murid pavilion pedang naga merasa gugup karena efek dari teburen lama dan pil panjang umur terlalu menantang surga. Hingga saat ini, mereka merasa seperti sedang bermimpi. Jangan khawatir, kapan saudara Xuan pernah melakukan kesalahan. Karena dia mengeluarkan kedua benda ini, pasti ada efek legendarisnya. Wang Li menyemangati banyak murid, tapi sejujurnya, dia tidak terlalu percaya diri. Karena semua informasi yang dia tahu berasal dari rumor, dan dia belum pernah melihat teburen old time dan pil panjang umur yang asli. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan sekarang adalah mempersiapkan segalanya untuk pelelangan. Setengah hari kemudian, Lin Xuan membawa Sen Jingkyu dan yang lainnya ke lelang bela diri abadi. Saudara Xuan, Wang Li dan yang lainnya tampak bersemangat. Lin Xuan memandang orang-orang ini dan mengangguk sambil tersenyum. Kalian semua telah bekerja keras. Saat pelelangan selesai, saya akan memberi semua orang dua kali lipat jumlah sumber daya obat mujarab. Terima kasih, Saudara Xuan. Sekelompok murid pavilion pedang naga bersorak. Mereka biasanya menikmati lebih banyak sumber daya daripada kekuatan lainnya, dan sekarang Lin Xuan memberi mereka dua kali lipat jumlahnya, bagaimana mungkin mereka tidak bahagia. Melihat kerumunan yang bersemangat, Lin Xuan juga dalam suasana hati yang baik, jadi dia dengan cepat masuk ke rumah lelang. Tuan muda, Anda di sini. Begitu mereka memasuki aula lelang, tetua ke-10 bergegas mendekat. Saya mendengar bahwa orang-orang dari kelanduan bergerak di tengah jalan. Tuan muda, apakah Anda terluka? Tidak apa-apa, orang-orang itu tidak bisa menyakitiku. Bagaimana persiapanmu? Lin Xuan bertanya. Semuanya sudah siap. Mendengar ini, Lin Xuan mengangguk, lalu menginstruksikan lagi, standar lelang kami kali ini sangat tinggi, jadi kami harus menyaring orang-orang yang datang ke lelang. Ada dua dasar utama penilaian saya. Pertama, hanya tetua inti atau pemimpin sekte dari sekte peringkat 6 ke atas yang bisa masuk. Kedua, jika kekayaan pribadimu mencapai 10 miliar batu spiritual, kamu juga bisa masuk. Kedua kondisi ini terlalu mengejutkan. Kita harus tahu bahwa belum pernah ada lelang yang menetapkan aturan seperti itu sebelumnya. Namun lelang kali ini berbeda. Entah itu teh waktu lama atau ramuan panjang umur, semuanya adalah benda suci yang menantang surga. Prajurit biasa tidak memiliki kekayaan untuk membelinya, dan hanya prajurit papan atas yang mampu membelinya. Itu sebabnya Lin Xuan menetapkan standar seperti itu. Selain itu, tujuan utama lelang ini adalah untuk mengikat kekuatan-kekuatan besar tersebut, sehingga kedua belah pihak dapat bekerja sama. Menetapkan ambang batas adalah hal yang tepat, menghilangkan masalah yang tidak perlu, dan membuat keseluruhan lelang lebih aman. Dapat dikatakan membunuh dua burung dengan satu batu. Oh iya, apakah undangannya sudah dikirim? Mereka sudah dikirim, kata Wang Li cepat. Bagus sekali, ketika orang-orang yang diundang itu datang, kamu harus mengundang mereka ke ruang VIP. Juga, jangan biarkan siapapun dari kelanduan masuk. Jika kamu menemukannya, patahkan kaki mereka dan buang. Ya, Saudara Xuan. Setelah memberikan instruksi ini, Lin Xuan membawa Sen Jingkyu ke belakang untuk beristirahat. Namun, tidak lama kemudian, Wang Li berlari untuk melaporkan, Saudara Xuan, Sen Lingcuan dari kota Es Biru, kepala keluarga Sen, ada di sini. Oh, mereka datang pagi-pagi sekali. Cepat bawa aku menemui mereka. Lin Xuan berdiri. Di sampingnya, Sen Jingkyu juga bersorak, ayah ada di sini. Lin Xuan dan Sen Jingkyu berjalan keluar dan dengan cepat melihat Sen Lingcuan dan istrinya, serta Sen Siachi. Ayah ibu, Sen Jingkyu bersorak dan berlari mendekat. Kiwer. Saudari. Keluarga itu bersatu kembali. Lin Xuan juga tertawa dan berkata, Paman Sen, Bibi Sen, mengapa kamu datang sepagi ini? Aku tidak punya pilihan. Teh lamamu terlalu ajaib, dan baru-baru ini ada berita tentang ramuan panjang umur, jadi aku harus datang lebih awal. Oh benar, apakah berita tentang ramuan panjang umur itu benar? Bisakah ia benar-benar menentang langit dan merenggut kehidupan? Pada dasarnya itu benar, mengenai detailnya, kamu akan mengetahuinya saat kamu bertemu dengan Yang Mulia Pedang. Lin Xuan tahu bahwa orang-orang besar ini tidak berani mempercayainya saat ini. Namun, ketika Yang Mulia Pedang tiba, semua orang akan mempercayainya. Baiklah, kalau begitu aku akan menunggu kabar baikmu. Sen Lingcuan tersenyum dan berkata, Paman Sen, silakan lewat sini. Aku sudah menyiapkan kamar untukmu. Kiwer, kamu bisa menemani orang tuamu. Lin Xuan membiarkan Wang Li membawa Sen Lingcuan dan keluarganya ke ruang VIP nomor 1. Setelah Sen Lingcuan tiba, seniman bela diri dari kekuatan besar lainnya juga tiba. Tiba-tiba, seluruh kota Windy dipenuhi dengan segala jenis binatang purba, perahu spiritual, dan kereta perang. Ini bukanlah binatang buas atau kereta perang biasa, tapi harta yang sangat berharga. Biasanya, orang tidak akan bisa melihatnya. Tapi sekarang, mereka melihat semua jenis binatang langka dan kereta perang kuno. Mungkin hanya lelang bela diri abadi yang bisa menciptakan pemandangan sebesar itu. Tembakan besar datang satu demi satu, dan itu luar biasa meriah. Wang Li dan yang lainnya akan menjadi gila. Meskipun tembakan besar ini telah menahan aura mereka, namun tetap saja sangat menakutkan. Mereka menerimanya dengan hati-hati, takut membuat mereka marah. Namun, Wang Li dan yang lainnya segera tahu apa artinya menjadi berkuasa. Kepercayaan diri mereka juga meningkat pesat. Awalnya ada yang membuat keributan. Itu adalah yang mulia surga ke-9. Dia bukan berasal dari kekuatan besar, tapi seorang kultifator tunggal. Selain itu, dia memiliki reputasi buruk dan berasal dari sekte iblis. Orang itu bernama Biksu Suwe. Dia botak, tapi auranya kuat. Dia membawa tongkat tulang putih di punggungnya, dan aura pembunuhnya melonjak. Hanya karena seorang murid pavilion pedang naga agak lambat dalam menerimanya, dia menjadi marah dan melukai muridnya. Huff, lelang bela diri abadi apa? Jika kamu membuat marah kakekmu, aku akan menghancurkan tempat ini. Biksu Suwe terbiasa bersikap sombong. Selain itu, aura pembunuhnya melonjak, dan dia membunuh orang seolah-olah mereka adalah gandum. Dia memiliki aura pembunuh yang kuat, jadi tidak ada yang menganggapnya serius. 1280 Meskipun Wang Li dan yang lainnya sangat marah, perbedaan dalam kultifasinya terlalu besar. Mereka bukan tandingan sembilan yang terhormat. Oleh karena itu, suasananya menjadi canggung. Mata para ahli dari kekuatan besar berkedip-kedip. Tidak ada yang berani bergerak karena ini adalah masalah lelang bela diri surgawi. Jika pihak lain bahkan tidak bisa menangani ini, teh waktu lama dan pil panjang umur tidak perlu dilelang. Melihat tidak ada yang berani melangkah maju, Mongblut menjadi semakin sombong. Cepat dan suruh Lin Xuan keluar. Suruh dia memberiku 100 porsi teh lama dan pil panjang umur dan aku akan melepaskanmu. Kamu mendekati kematian. Para murid pavilion pedang naga sangat marah ketika mendengar itu. Beberapa dari mereka bahkan ingin bergegas maju. Namun, mereka semua dihentikan oleh Wang Li dan Dong Fang Xiong. Jangan gegabuh, pihak lain adalah ahli yang tiada taranya. Jika kamu terburu-buru maju, kamu hanya akan mendekati kematian. Kamu bahkan mungkin akan menjadi bahan lelucon. Pergilah, beritahu tetua ke-9 dan ke-10. Para murid menganggup dan segera mundur. Kamu ingin pergi? Kemana kamu pergi? Tetap di sini untukku. Biksu darah tertawa sinis. Dia kemudian mengulurkan telapak tangan besar dan meraih di depannya. Tiba-tiba, telapak tangan yang menakutkan itu seperti gunung, menutupi semua orang. Wang Li dan yang lainnya mengubah ekspresi mereka. Banyak dari mereka bahkan merasa kulit kepala mereka mati rasa. Aura ini bukanlah sesuatu yang bisa mereka tahan. Saat mereka akan dihancurkan menjadi kabut berdarah, seberkas cahaya pedang terbang keluar dari rumah lelang. Cahaya pedang itu seperti pelangi. Ia terbang keluar dari rumah lelang dengan cepat dan menebas telapak tangan besar itu. Tiba-tiba, telapak tangan besar itu terbelah menjadi dua seperti tahu. Ah! Biksu darah menjerit dan dengan cepat menarik tangannya. Matanya dipenuhi dengan kengerian dan kekejaman. Dia tidak menyangka seseorang bisa memotong tangannya menjadi dua. Namun, ini bukanlah akhir. Setelah pancaran pedang memotong tangannya, pedang itu terbang ke arahnya dengan cepat. Sial! Pergilah! Biksu darah sangat marah. Dia melambaikan tangannya dan delapan belas bayangan telapak tangan terbang keluar. Mereka terhubung bersama dan menyerang ke depan dengan cepat, mencoba menghancurkan pancaran pedang. Uff! Uff! Namun, semuanya sia-sia. Cahaya pedang itu sangat tajam. Ia menembus delapan belas bayangan palem dan memotong kepala Biksu darah. Kepalanya jatuh ke tanah, dan matanya dipenuhi teror. Bahkan sampai kematiannya, dia tidak percaya ada seseorang yang bisa membunuhnya hanya dengan satu gerakan. Kerumunan di sekitarnya juga gempar. Wang Li dan murid-murid lain dari pavilion pedang naga benar-benar tercengang. Para ahli dari negara-negara besar juga memiliki ekspresi serius di wajah mereka. Itu adalah tingkat yang mulia surga ke-9, sebuah eksistensi yang sama kuatnya dengan mereka. Namun, dia sebenarnya terbunuh oleh satu serangan pedang dari orang lain. Ini sungguh mengejutkan. Siapakah yang memiliki kekuatan mengerikan seperti itu? Saat itu, mata semua orang tertuju pada pelelangan. Huff, jika kamu berani berperilaku kejam di pelelangan, hanya kematian yang menantimu. Sebuah suara tua terdengar dengan aura yang tajam. Setelah itu, kekosongan berkedip, dan sesosok tubuh muncul di hadapan semua orang. Pedang yang mulia Melihat sosok itu, semua orang kaget karena menyadari kalau sosok itu adalah penguasa pedang yang namanya menggemparkan seluruh benua. Tidak heran jika hal ini terjadi. Kemungkinan besar, hanya ceng-ceng yang mampu membunuh yang mulia surga ke-9 dengan satu serangan pedang. Dikabarkan bahwa yang mulia pedang tidak memiliki sisa umur lagi. Dia hanya punya waktu satu bulan lagi. Tapi sekarang, sepertinya pihak lain penuh vitalitas dan tidak terlihat sekarat sama sekali. Tampaknya rumor tentang pil panjang umur itu benar. Semua orang bersemangat. Mereka menyadari bahwa pil panjang umur sungguh terlalu ajaib. Di antara mereka, banyak tetua yang tidak memiliki umur panjang mengepalkan tangan mereka. Kali ini, berapapun harga yang harus mereka bayar, mereka harus mendapatkan pil panjang umur. Dengan kemunculan yang mulia pedang, yang lain tentu saja tidak berani bertindak gegabuh. Bahkan yang mulia surga ke-9 menjadi berhati-hati. Wang Li dan yang lainnya mengumpulkan orang-orang mereka dan segera membawa mayat Sue Sang pergi. Mereka juga membersihkan jalan tersebut. Segera, noda darah di tanah dibersihkan. Hanya sedikit bau darah yang tersisa di udara. Melihat tidak ada yang berani bertindak gegabuh, Wang Li dan yang lainnya menghela nafas lega. Pada saat yang sama, mereka menegakkan punggung. Pasalnya, tidak ada yang berani bertindak gegabuh di depan pelelangan. Segalanya berjalan sangat lancar. Lin Xuan juga sedikit menganggup tentang masalah Sue Sang. Sekarang, ada beberapa hal yang tidak perlu dia lakukan untuk menghalangi mereka yang berniat buruk. Tampaknya efek dari pil panjang umur lebih baik dari yang diharapkan. Saudara Swan, Yufei berjalan cepat. Apa, apa masalahnya? Kelanduan ada di sini. Ekspresi Yufei agak berat. Orang-orang itu benar-benar tidak tahu malu. Mereka mengejar kita sebelumnya, dan sekarang mereka berani keluar. Sungguh tercelah. Dengan hubungan kita, menurutku pihak lain tidak akan mengirim orang penting. Mereka pasti mengirim beberapa orang untuk menyelidiki situasinya. Jangan repot-repot. Patahkan saja kaki mereka dan buang. Jangan khawatir, Saudara Swan. Saya tahu apa yang harus saya lakukan. Saat memikirkan untuk mengusir kelanduan, Yufei sangat bersemangat. Dasar bajingan, aku tidak bertemu denganmu selama beberapa hari, dan kamu menjadi lebih mengesankan. Di ruang VIP, Murong King Cheng mengenakan gaun panjang. Dia memutar matanya ke arah Lin Suan. Tidak apa-apa kalau yang lain, tapi kelanduan ini harus ditangani dengan keras. Ini baru permulaan. Saya akan memberi tahu mereka konsekuensi dari rencana melawan Istana Dewa Perang. Mata Lin Suan bersinar dingin, tapi dengan cepat menghilang. Di sini, saya baru saja menyeduh teh abadi. Cobalah. Lin Suan menuangkan secangkir teh spiritual dan mendorongnya ke depan Murong King Cheng. Meski dia tidak meminumnya, aroma teh memenuhi seluruh ruangan. Saat Lin Suan dan Murong King Cheng sedang minum teh, sekelompok orang lain muncul di pintu masuk rumah lelang. Itu adalah seorang pemuda berusia dua puluhan bernama Duan Feng. Dia juga seorang tuan muda dari klan Duan. Namun, dibandingkan dengan Duan Li sebelumnya, status dan kekuatannya jauh lebih rendah. Meski begitu, dia tetap sangat sombong. Seluruh hidungnya mengarah ke langit. Di belakangnya ada dua lelaki tua yang auranya berada di sekitar Cakrawala Kedelapan Alam Supremasi. Meskipun Duan Feng sombong, dia tidak berani menimbulkan masalah secara terbuka. Dia hanya berjalan terhuyung-huyung menuju rumah lelang bersama orang-orangnya. Namun, dia segera dihentikan. Hmm, beraninya kamu menghentikanku? Apakah kamu sedang mencari kematian? Tahukah kamu siapa saya? Wajah Duan Feng muram. Ini karena saat dia dihentikan, dia merasakan tatapan yang tak terhitung jumlahnya menyapu dirinya dari segala arah. Banyak dari mereka memasang ekspresi mengejek di wajah mereka. Itu karena rumah lelang ini bukanlah tempat yang bisa dimasuki siapapun dengan santai. Ada dua prasyarat, yang satu punya status, atau yang punya uang. Mereka yang dihentikan adalah semua orang yang ingin memanfaatkan situasi. Semua orang tentu saja membenci orang seperti itu. Sekarang setelah Duan Feng dihentikan, dia menarik tatapan mengejek yang tak terhitung jumlahnya. Sialan, apakah kamu buta? Apakah kamu tidak tahu siapa aku? Beraninya kamu menghentikanku? Duan Feng sangat marah. Saya anggota klan Duan. Kamu anjing? Beraninya kamu menghentikanku? Apakah kamu lelah hidup? Namun, sikap murid pavilion pedang naga itu sangat tegas. Klan Duan tidak ada dalam daftar kami. Sebaiknya kau segera pergi. Kalau tidak, jangan salahkan kami karena bersikap kasar. Apa? Mendengar itu, wajah Duan Feng menjadi gelap. Kedua tetua di belakangnya juga sangat marah. Terima kasih.